Pemirsa Kementerian Sosial Republik Indonesia terus berupaya memperluas jejaring kerjasama dengan berbagai pihak yang telah melakukan aksi sosial secara nyata. Hal tersebut sesuai dengan amanat Menteri Sosial RI Juliari P. Patubara. Menindak lanjuti amanat tersebut, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Hari Hikmat mengunjungi Yayasan Dana Sosial Periangan yang didalamnya merupakan masyarakat Tionghoa Peduli yang juga memiliki Museum Kebudayaan Tionghoa yang dikelola Yayasan Dana Sosial Periangan. YDSP melakukan aksi sosial salah satunya pada masa pandemi COVID-19 seperti pemberian bantuan alat pelindung diri, sembako hingga vitamin bagi warga dan menjadi garda terdepan penanganan COVID-19 termasuk kepada TNI, Polri, Satuan Polisi Pamung Praja dan Brimob di wilayah Bandung. Hari mengapresiasi berbagai aksi sosial yang dilakukan Yayasan yang telah berdiri sejak tahun 1976 tersebut. YDSP berhasil mengonsolidasikan sebagian besar masyarakat Tionghoa untuk saling peduli. Hal tersebut menginspirasi untuk menggerakkan semua potensi yang ada untuk menghadapi masalah bersama salah satunya pandemi COVID-19. Tersebut menginspirasi Indonesia maju ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kontribusi masyarakat Tionghoa. Ketua ini sejarah yang sudah dirahai dalam biorama di museum ini patut untuk diketahui secara luas oleh masyarakat. Ditambahkannya hari pun berharap seluruh balai rehabilitasi di bawah Kementerian Sosial dapat bekerjasama bersama sejumlah Yayasan guna memberikan pelayanan yang nyata kepada masyarakat terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini. Yon Akuniawan, Bandung TV